Hai hai, selamat pagi! Ketemu lagi di Narasi Pagi, yang bakal nemenin pagimu dengan sejumlah update informasi terkini bersama aku, Selfina Suryaningsi. Di Kamis Manis ini ada sejumlah kabar buat kamu. Di antaranya ada rekonstruksi peristiwa kanjuruhan yang baru aja digelar kemarin. Kemudian ada BPOM dan Kemenkes yang larang meresepkan obat sirup buat anak, imbas meningkatnya penyakit ginjal akut pada anak. Kemudian ada update dari persidangan Obstruction of Justice dari Briefchen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Terakhir ada rapper Amerika Serikat yang baru aja difonis 50 tahun penjara gara-gara kasus perkosaan. Yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Polisi menggelar rekonstruksi peristiwa kanjuruhan di lapangan Mapulda, Jawa Timur kemarin. Namun dalam rekonstruksi itu tidak ada adegan penembakan gas air mata ke arah tribun. Sebanyak 30 adegan diperagakan dalam rekonstruksi peristiwa kanjuruhan Rabu 19 Oktober 2022 kemarin. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasotyo, mengatakan bahwa rekonstruksi kali ini fokus pada tiga tersangka dari anggota Polri, yaitu WS, BS, dan H. Namun dalam 30 adegan yang diperagakan, tidak ada adegan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Adegan-adegan dalam rekonstruksi hanya memeragakan gas air mata ke arah sentel ban atau lintasan lari di lapangan. Ini bertentangan dengan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Laporan TGIPF menyebut bahwa gas air mata polisi juga ditembakkan tanpa terukur ke tribun ekonomi. Laporan buka mata narasi juga menemukan hal serupa. Dalam laporan narasi, rentetan gas air mata bahkan ditembakkan pertama kali ke arah tribun, bukan ke arah penonton yang turun ke lapangan. Soal nggak adanya adegan tembakan gas air mata ke tribun, polisi punya pertimbangan lain. Irjen Pol Deddy Prasotyo menyatakan, itu hak tersangka untuk sebutkan atau tidak tembakan gas air mata. Jadi secara materi dan penyidikan, itu penyidik yang akan menyampaikan. Kalau misalnya tersangka, mau menyebutkan seperti itu, itu haknya dia. Tersangka kan punya hak ingat. Tapi penyidik memiliki keyakinan. Dengan seluruh kesaksian, kemudian ala bukti yang dimiliki penyidik, penyidik nanti akan potong dijawabkan, baik bajak sama udara kesinan. TGIPF turut menambahkan agar polisi segera mengeksumasi atau menggali kubur korban peristiwa kanjuruhan untuk diautopsi. Ini untuk memastikan penyebab kematian para korban. Di tempat dan waktu yang lain, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bermain sepak bola dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Stadion Madya Komplek Glora Bung Karno, Selasa, 18 Oktober 2022. Padahal saat itu Polda Jawa Timur memanggil PSSI untuk menjalani pemeriksaan terkait peristiwa kanjuruhan. Oh, jadi mangkir dari panggilan polisi gara-gara main bola sama Presiden FIFA ya? Proses hukum peristiwa kanjuruhan masih terus berlangsung. Tapi ingat ya, masih ada rekomendasi TGIPF yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kasus gangguan ginjal akut pada Balita membuat Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan bergerak melakukan penelusuran. Apa hasilnya? Per 18 Oktober 2022 kemarin, ada 206 kasus gangguan ginjal akut progresi atipikal pada anak usia 6 bulan hingga 18 tahun. Paling banyak didominasi anak usia 1 hingga 5 tahun. Namun, Kemenkes mengatakan bahwa sementara ini tidak menemukan kaitan antara vaksin atau infeksi COVID-19 dengan gangguan ginjal akut ini. 3.18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen, di mana akar kematian pasien yang dirawat khususnya di RSM sebagai rumah sakit peruncukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen. Kemenkes mengimbau para orang tua tidak panik terutama jika anak menderita gejala gangguan ginjal. Namun, orang tua harus tetap waspada. Gejala gangguan ginjal akut pada anak ini adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, serta jumlah air kencing semakin sedikit. Pelaksana tugas Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Yanti Herman, mengingatkan orang tua untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika anak mengalami gejala tersebut. Sementara itu, Kemenkes juga telah meminta kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk tidak meresepkan obat sirup untuk anak. Apotik juga sementara ini diminta untuk tidak menyediakan obat sirup untuk anak. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian kuntas. Terbaru, BPOM juga melarang perusahaan farmasi mendaftarkan produk yang mengandung dietilen glikol atau DEG dan etilen glikol atau EG. Dua bahan itu diduga menjadi penyebab penyakit ginjal akut yang membuat setidaknya 70 anak di Gambia meninggal. DEG dan EG biasanya digunakan sebagai pelarut tambahan pada gliserin atau propilen glikol. Itu adalah bahan yang biasa digunakan untuk obat berbentuk sirup. 15 dari 18 obat sirup yang diuji kemenkes mengandung bahan ini. BPOM menegaskan produk yang melebihi ambang batas zat tersebut akan diberi sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, dan pembukuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Kemudian pencabutan sertifikat tersebut, penghentian sementara kegiatan iklan, serta pembukuan izin edar, dan pencabutan izin edar. Direktur utama BPJS, Ali Gufron, menyatakan biaya pengobatan pasien gangguan ginjal akut pada anak bisa dibiayai BPJS asal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semoga cepat ketemu ya apa penyebab dari gangguan ginjal akut pada anak ini. Nah, buat para orang tua, kudu waspada nih sama gejala-gejala yang tadi disebutkan. Setelah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga Baradae, kini giliran Hendra Kurniawan dan kawan-kawan yang jalani sidang dakwaan Obstruction of Justice. Mantan Karo Paminal Div Propampolri ini didakwa melakukan perintangan proses penyidikan karena mengganti DVR kamera CCTV di tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Jaksa menyebut, Hendra juga mengetahui jika salah satu rekaman CCTV menunjukkan jika Brigadir J masih hidup usai Ferdi Sambo tiba di rumahnya. Rekaman ini jelas berbeda dengan kronologi kejadian yang sudah diskenariokan Ferdi Sambo. Akibatnya, Hendra didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 49 Jungto pasal 33 dan pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia juga disangkakan dengan pasal 221 ayat 1 ke 2, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Menanggapi dakwaan terhadap dirinya, Hendra dan tim kuasa hukum tak mengajukan eksepsi atau keberatan sebab menilai tuntutan jaksa sudah memenuhi syarat formil dan material. Mohon izin itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dakwaan dari kan penutup umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pertentuan pasal 143 KUHP. Oleh karena, kami tidak akan memberikan tanggapan dan atau tidak mengajukan eksepsi. Tak sendirian, Hendra didakwa lakukan perintangan bersama enam orang lainnya, yaitu Ferdi Sambo, Kombespol Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cukputranto, dan AKP Irfan Widianto. Kecuali Ferdi Sambo, lima orang lainnya juga turut disidang perkara obstruction of justice siang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai pembacaan dakwaan, langkah yang sama juga diambil oleh ex-KDNA Biro Paminal Divisi Propampolri, Agus Nurpatria, yang juga menolak melakukan eksepsi. Sementara itu, keberatan justru datang dari kubu AKBP Arief Rahman. Nota keberatannya pun rencananya akan disampaikan pada Jumat 28 Oktober pekan depan. Kuasa hukum Arief, Junaidi Saibih menilai, dakwaan jaksa terlalu tergesa-gesa, tidak jelas, dan tak cermat. Dari sidang hari ini kita bisa terlihat bahwa bagaimana surat dakwaan disusun secara tergesa-gesa. Dan dalam beberapa hal juga kami tidak cukup mendapatkan gambaran berkaitan dengan urayan peristiwa dengan unsur. Jadi ada beberapa hal yang itu menurut kami tidak jelas dan tidak cermat di dalam usun dakwaan. Dan itu kami masukkan di dalam eksepsi kami. Arief Rahman diketahui mematahkan laptop yang berisi barang bukti rekaman CCTV saat peristiwa penembakan terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu ia lakukan atas perintah Hendra Kurniawan yang juga diperintah oleh Ferdis Sambo untuk memusnahkan semua barang bukti yang memperlihatkan Brigadir C masih hidup kala ia tiba di rumah dinasnya. Ada pun lebih lanjut, surat dakwaan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan tidak memuat peristiwa ketika ia mengunjungi keluarga Brigadir C di Sungai Bahar Muaro Jambi pada 11 Juli 2022 lalu. Saat itu, Hendra diperintah langsung oleh Ferdis Sambo dan kedapatan berangkat menggunakan jet pribadi. Sang kuasa hukum mengatakan kalau jet itu ialah jet sewaan yang dibayar sendiri oleh Hendra. Menurut Henry Yoso, hingga kini uang sewa pesawat sebesar 300 juta rupiah belum digantikan oleh Ferdis Sambo. Sidang sendiri masih akan berlanjut pada Kamis 27 Oktober 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Rangkaian persidangan masih cukup panjang. Kita akan lihat bagaimana satu persatu fakta akan diungkap ke publik. Transparansi dan keadilan adalah poin penting yang harus sama-sama kita dorong untuk menuntaskan kasus ini. Aktor sekaligus rapper asal Amerika Serikat, Kellen Walker, dihukum 50 tahun penjara atas dakwaan pemerkosaan. Aduh! Kellen Walker dijerat atas tiga tuduhan pemerkosaan, yakni tuduhan penyerangan untuk melakukan persetubuhan oral, tuduhan pemerkosaan menurut undang-undang, dan dua tuduhan pemerkosaan karena mabuk. Kantor Kejaksaan Distrik Los Angeles menyebut dakwaan ini melibatkan empat wanita dan tiga gadis remaja. Pria 27 tahun itu sebelumnya sudah ditangkap pada 2018 dan didakwa dengan serangkaian serangan sejak 2016. Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan, Walker menggunakan media sosial untuk menghubungi korbannya yang diiming-imingi akan menjadi model profesional. Walker kemudian memikat korbannya ke lokasi dengan memberitahu mereka bahwa ada syuting video musik atau menjanjikan para korban diperkenalkan dengan tokoh yang terkenal. Saat Walker punya momen berduaan dengan para wanita itulah, dia melancarkan aksi pelecehan seksual. Menghadapi tuntutan hukum yang ditujukan padanya, Walker dan tim pengacara menyebut kalau persidangan ini tidak adil sebab mengesampingkan sejumlah fakta yang ada. Mereka pun berencana untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut. Kaelin Walker atau rapper yang punya nama panggung KR ini juga sempat berkarir sebagai aktor lewat perannya di film Superfly yang rilis pada 2018. Dia juga muncul di film Kings yang turut dibintangi Daniel Craig dan Halle Berry pada 2017. Kini, hukuman yang didapat Walker menambah jumlah hukuman penjara terpanjang dalam sejarah hip-hop. Penyanyi R&B R. Kelly difonis 30 tahun penjara karena beberapa kasus perdagangan seks. Sebelumnya, ada Antron Bickler Singleton yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat karena membunuh teman sekamarnya dan memakan bagian tubuhnya pada 2002. Itu artinya, kini ia sudah menjalani 20 tahun jeruji besi. Ada pula Mac Phipps yang difonis penjara 30 tahun akibat penembakan menggunakan senjata api yang menewaskan seorang pria berusia 19 tahun pada 2001. Hmm, gak main-main nih hukumannya. Semoga hal ini bisa jadi efek jerah supaya kasus-kasus rupa gak kejadian lagi. Perjumpaan kita di Narasi Pagi ditutup lewat kabar tadi. Semoga bermanfaat buat bekal informasimu hari ini ya. Narasi Pagi akan kembali hadir besok di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Hati-hati dan sehat selalu. Sampai jumpa! Sampai jumpa!